Intro Selamat pagi Mimisa, partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersepakat hanya mengajukan satu calon dalam memilihan gubernur, bupati, dan wali kota di banyak daerah. Alhasil, pilkada di sejumlah wilayah amat mungkin hanya akan diikuti oleh calon tunggal, tidak ada lawan. Bau bakal muncul yang kota kosong di sejumlah pilkada serentak 2024 mulai tercium menyengat. Di sini muncul pertanyaan, siapa yang sesungguhnya berdaulat dalam negara demokrasi, rakyat, atau partai politik? Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sejarah ini selasa 13 Agustus 2024 dengan tema Mencegah Kota Kosong Pilkada bersama saya Leonat Somosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bagaimana, selamat pagi. Bagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya lihat, Abang, tidak ada yang kosong, tidak bawa kota kosong juga. Lagi kosong-kosong juga. Lagi kosong-kosong juga. Ini wacana yang semakin hari semakin kuat terkait kota kosong. Tapi kalau berbagai kesempatan, Bang Elman, saya juga sempat beberapa kali bertanya kepada partai politik. Mereka selalu mengatakan, itu tergantung aspirasi rakyat. Kalau memang harus menghadapi kota kosong, ya harus. Tapi, ya kita akan usahakan itu tidak. Kalau Leo saya tanya, kosong-kosong sama dengan omon-omon nggak? Ya, beda-beda tipis lah itu, Bang. Kita langsung ke editorial. Pada pagi ini, editorial memberikan pesan mencegah kotak kosong pilkada. Nah, kembali lagi pertanyaannya, Bang Elman. Kalau dari sisi legal formal, dari sisi aturan, apakah di dalam pemilu, dalam kaitannya pilkada, kotak kosong itu boleh atau tidak, Bang? Kalau memang boleh, kenapa harus dicegah? Ya, kan begini. Pertanyaannya, Tan, di dalam editorial juga disebutkan. Siapa sesungguhnya yang berdaulat dalam pilkada? Yang berdaulat siapa? Rakyat. Rakyat, kan? Atau parpol? Bukan parpol. Rakyat. Rakyat lah yang punya kedaulatan penuh. Rakyat lah yang milih. Apa arti memilih? Arti memilih adalah, dia diberi kesempatan, kalau memilih itu berarti lebih dari satu yang dipilih. Ya, ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Tapi kalau hanya satu yang dipilih, alias calon tunggal, apakah itu disebut juga pemilihan? Ya, tidak. Walaupun di sampingnya ada kotak kosong. Pertanyaannya, apakah kotak kosong ini calon pemimpin? Di sini kan ada calon tunggal. Betul. Calon pemimpin. Iya. Tentanglah calon gubernur. Iya. Sini ada calon kota kosong. Kalau yang calon tunggal ini kan, orang nggak usah bertanya, pastinya ini orang. Betul. Bernyawa. Ada fotonya. Ada fotonya. Ada paslon. Ada paslon. Kota kosong ini punya nyawa nggak nih? Nggak. Ini bisa jadi gubernur nggak nih? Nggak bisa. Jadi, itu yang menjadi pertanyaan besar. Makasar ketika rakyat nanti memilih kotak kosong. Iya. Terus, akhirnya apa? Pilihannya itu berguna nggak? Ya, pasti nggak berguna. Apalagi kalau yang menang kotak kosong. Iya. Dan itu pernah terjadi ya? Dan itu pernah terjadi. Di Makassar waktu itu. Di Makassar gitu kan. Terus, pertanyaannya kita tanya sekarang kepada orang Makassar. Kotak kosong yang pernah menang di pemilihan wali kota Makassar itu, jadi wali kota nggak? Tidak. Tidak kan? Betul. Nah, pelajaran ini mestinya harus menginspirasi kita semua. Iya. Bahwa kotak kosong itu bukan tidak boleh, tapi kurang baik. Kurang pas. Nah, artinya apa? Calon tunggal itu bagus nggak? Ya, bagus-bagus aja. Tapi rasanya kurang enak gitu ya. Makanya jangan salahkan kalau orang memandang, beranggapan calon tunggal itu sama dengan demokrasi pengecut. Baik. Kita akan bahas itu, Pak Elman, dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini selasa 13 Agustus 2024, mencegah kotak kosong, Gilkada. Mencegah kotak kosong, Gilkada. Bau bakal munculnya kotak kosong di sejumlah pilkada serentak 2024 di berbagai daerah mulai tercium menyengat. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersepakat hanya mengajukan satu calon dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di banyak daerah. Alhasil, pilkada di sejumlah wilayah amat mungkin hanya diikuti oleh calon tunggal, tak ada lawan. Masyarakat dihadapkan hanya pada dua pilihan, antara memilih calon tunggal tersebut atau memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap calon yang tak seruk di hati mereka itu. Di sini muncul pertanyaan, siapa yang sesungguhnya berdaulat dalam negara demokrasi, rakyat, atau partai politik? Fenomena bakal munculnya kotak kosong dalam pilkada jelas sebuah kemunduran demokrasi. Bahkan bukan tak mungkin, fenomena dalam pilkada itu terus menguat dan akan diduplikasi pada kontestasi yang lebih tinggi lagi yakni pemilihan presiden atau pilpres. Mekanisme kotak kosong memang diatur oleh undang-undang. Cara itu dipakai sebagai alternatif agar tetap ada kontestasi dalam pilkada yang hanya diikuti calon tunggal. Jika calon itu memperoleh suara hingga 50%, ia langsung dinyatakan sebagai pemenang pilkada. Namun jika kotak kosong yang menang, artinya lebih banyak masyarakat yang tak sudi dipimpin oleh calon yang diajukan partai-partai itu. KPU akan melaksanakan pemilihan kembali di pilkada serentak berikutnya. Sebuah kerugian besar tentunya jika kotak kosong yang menang. Tak ada yang menang di situ. Baik partai yang telah mengusung calonnya maupun masyarakat yang pada akhirnya tak punya pemimpin yang sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Menilik dari situ, fenomena kotak kosong bukanlah demokrasi sesungguhnya. Bahkan jauh dari tujuan berdemokrasi, yakni terciptanya kesejahteraan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan keberadaan calon tunggal, di situ tak ada pertarungan gagasan. Yang ada hanyalah promosi gagasan dengan janji-janji yang manisnya tiada tara. Fenomena kotak kosong bisa jadi buah dari dekatnya waktu pelaksanaan pemilihan presiden dan pilkada. Terbentuknya koalisi baru hasil pilpres mendorong. Terbentuknya koalisi baru hasil pilpres mendorong partai-partai bersikap pragmatis agar mereka bisa masuk gerbong pemerintahan. Jika ada partai yang berani mengusung calon berbeda dari pemimpin koalisi dalam pilkada, siap-siap saja tak dapat jatah menikmati kue kekuasaan yang akan datang. Sederhana sekali. Alhasil, partai-partai akhirnya membentuk sebuah kartel politik demi kepentingan elit partai, bukan kepentingan rakyat. Di sini, partai politik yang merupakan mesin demokrasi dapat dikatakan gagal, karena tak mampu melahirkan kader-kader terbaik mereka untuk memimpin daerah. Fenomena kotak kosong harus segera dihentikan. Apalagi di setiap periodenya, fenomena kotak kosong di Indonesia kian meningkat. Pada pilkada 2015, ada tiga daerah yang memiliki calon tunggal. Jumlahnya bertambah pada 2017. Ada sembilan daerah yang memiliki calon tunggal. Dalam pilkada 2024, jumlah daerah yang punya calon tunggal diprediksi akan kembali bertambah, mengingat koalisi masih terus berproses untuk pemerintahan mendatang. Atas nama kekuasaan, kualitas demokrasi akhirnya dikorbankan. Menyaksikan maraknya kotak kosong, masyarakat tentu tak boleh tinggal diam. Selaku pemilih, masyarakat mesti menggugat ketiadaan adu gagasan dalam pilkada. Masyarakat bisa memilih kotak kosong sebagai bentuk gugatannya. Jelas merugikan, tapi akan jadi pelajaran berharga bagi partai, agar mereka kembali cerdas berpolitik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami, Mbak Misha, di Editorial Indonesia. Dan sekarang kita mau bertanya dulu, Mbak Elman, kita sudah tersamu oleh seluruh telepon dengan Direktur Eksekutif dari Perludem, Koirunisa Nur Agustiati. Mbak Ninis, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mbak Ninis, kita melihat, walaupun secara peraturan legal formal, kotak kosong itu memang ada, boleh. Tapi kita sangat menyayangkan kalau kemudian beberapa daerah di pilkada ini nanti akan menghadapkan kotak kosong kepada para pemilihnya. Pertanyaannya, Mbak Ninis, kalau itu benar-benar nanti terjadi, apa kabarnya demokrasi di Indonesia sebetulnya? Ya, pertama tentu menjadi tidak sehat ya, karena sekarang ini trennya kotak kosong itu seperti diakali supaya kompetisinya tidak terjadi gitu. Kan bagaimanapun juga yang namanya pemilu itu kompetisi antar orang gitu ya, adu gagasan, adu ide, visi, misi gitu. Tapi dengan kotak kosong, ini semacam sengaja dibuat kompetisinya tidak ada supaya calon-calon yang diinginkan ya bisa gampang menang gitu. Karena kalau kita lihat trennya, kotak kosong dari 2015 sampai pilkada 2020 yang lalu, mayoritas kan selalu menang calon tunggal ini. Hanya pernah satu kali kalah di pertama kasar tahun 2018. Betul. Sehingga pilkadanya harus diulang di 2020. Nah sekarang, ini bagi pemilih gitu ya, ini semacam buah simah lakama juga mas. Karena ketika kotak kosongnya yang menang, maka kan pilkadanya harus diulang di pilkada terdekat. Nah sementara pilkada terdekatnya masih 2029 gitu. Jadi beda dengan 2018 yang lalu. Pilkada terdekatnya 2020. Menunggunya hanya 2 tahun. Nah sekarang kalau kotak kosongnya yang menang gitu ya, ya kita nunggunya 5 tahun gitu pilkada terdekat. Oh bukannya langsung diulang tahun ini juga mbak? Oh enggak mas. Diulang di jadwal pilkada terdekat. Jadi ya artinya kan kita harus menunggu lagi. Kecuali jadwal pilkadanya mau di tata. Jadi ini semacam menghilangkan kotak kosongnya. Dan mungkin apa tadi ya, kalau diulang mungkin ya tadi ya, pihak-pihak yang merasa ingin tepat menang itu udah tahu, ya akan nunggu 5 tahun kalau kotak kosongnya menang gitu ya. Nanti akan ditunjuk penjabat gitu misalnya. Jadi ini semacam publik jadi enggak punya pilihan gitu loh. Ya pilihannya ya memilih kotak kosong atau menunggu 5 tahun lagi untuk ada pilkada yang diulang tadi gitu. Jadi ini yang sebetulnya berbahaya juga buat demokrasi karena saya melihat kok partai-partai sekarang kayak enggak berani gitu ya. Atau tersandar ketika dalam proses pencalonan ini gitu. Bahwa memang betul ada faktor pencalonan kan memang susah ya. Harus punya 20% kursi, 25% suara, sangat berat. Jarang sekali ada partai yang bisa maju sendiri. Dan akhirnya mau enggak mau harus membentuk suatu koalisi. Nah sayangnya dalam membentuk koalisi pencalonan ini ya saling tarik-penarik gitu loh. Mungkin ada yang tersandar, mungkin ada yang diiming-imingi kekuasaan tertentu gitu. Itu yang terjadi hari ini. Kalau begitu, apakah kita bisa mengatakan sekarang partai politik itu memang hanya menggunakan para konstituennya dalam kepentingan suara tapi tidak memperjuangkan untuk memberikan calon pemimpin daerah yang terbaik bagi konstituennya? Atau memang ya ini karena kondisi terakhirlah ada kekuatan yang begitu kuat mencengkram partai-partai politik ini, Mbak Ninis? Ya saya rasa ya tadi ya partai politik sekarang semacam ya sudah yang penting bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan gitu ya, baik itu menang ataupun mendapatkan keuntungan dari sisi yang lainnya. Jadi misalnya kan kita dengar kemarin di media misalnya nanti biaya kampanyenya akan diganti gitu ya kemarin sudah keluarga Pak akan diganti ya pragmatis saja gitu. Nah apalagi ya tadi ini kan pilkada sama pemilu di tahun yang sama, akhirnya kan jadi apa ya jadi bisa apa, bisa saling sandra seperti ini gitu loh begitu saya pemilu sudah dilihat kekuatan masing-masing gitu ya masing-masing bisa ditawari gitu ya apalagi mungkin nanti akan ada yang ditawari jabatan tertentu ya sekarang di masa-masa pilkada ini ya jadi momennya gitu jadi ketemu gitu kan. Terakhir Mbak Ninis, kalau ini terus kita biarkan saja rakyat maksud saya membiarkan saja apakah artinya kita masih bisa melihat pilkada yang berkualitas Mbak Ninis? saya khawatir peluangnya jadi semakin kecil mas karena tadi ini kok rasanya kemarin siapa adik memprediksi jumlah kota kosong mungkin akan menjadi dua kali lipat gitu ya kan sangat disayangkan gitu apalagi kalau daerah-daerah sekelas provinsi calon itu calon tunggal gitu ya daerah-daerah besar itu calon tunggal itu kan sangat disayangkan publik jadi nggak punya pilihan tapi yang perlu di publik juga perlu ketahui adalah memilih kota kosong itu juga bisa dilakukan gitu ya tentu tadi bisa ada konsekuensinya kalau kota kosongnya menang ya pilkadanya harus akan diulang lagi gitu ya dan tidak akan ada kepala daerah definitif tapi pertimbangan-pertimbangan itu perlu disadari oleh publik juga karena pemilu ini kan bagian dari reward dan punishment publik kepada partai politik juga gitu supaya rakyat jangan disudutkan ya untuk hanya memilih apa yang disepakati oleh parpol-parpol pengusung baik kita doakan sama-sama supaya kemudian pilkada 2024 masih bisa memberikan harapan bagi rakyat di daerah terima kasih Direktur Esekutif Perludem Koyerunisa Nur Agustiati sudah mencerahkan kami selamat pagi Mbak Dinis selamat pagi Mbak saya baru tersadarkan Mbak Yelman bahwa kalau kota kosong yang menang maka tunggu 5 tahun lagi baru dapat kepala daerahnya lagi tapi kalau kemudian ternyata misalnya rakyat benar-benar memilih kotak kosongnya Bang itu artinya apa Bang? ya artinya kan begini ini kan sebetulnya kan kalau kotak kosong itu harus diartikan sebagai protes sunyi sebetulnya protes senyap protes senyap dari masyarakat karena disudutkan hanya satu calon ini sebetulnya rakyat marah rakyat tidak suka dengan ini tapi rakyat tidak bisa berbuat karena kau tidak kasih sama saya pilihan maka saya pilih kota kosong itu terjadi di Makassar ya? ini sebetulnya pernah keputus asaan sebetulnya dan ini yang terjadi kalau main-main calon tunggal artinya pemerintah penjalan negara-negara memang merelakan masyarakat putus asa itu kan logikanya begitu kan karena apa? karena sebetulnya kan pilkada itu itu kan sebetulnya kan arena para petarung petarung kenegrawanan ide dan gagasan petarung untuk mesejahterakan rakyat daerah dan memang orang yang mau jadi ikut pilkada maka dia sih bertarung memperlombakan mengadu gagasan yang ada dan berinya dan itu akan diadu mana yang terbaik kan begitu kan tapi kalau misalnya ada orang yang tidak siap adu gagasan itu yang saya katakan tadi berarti dia kan sebetulnya pengecut kan bukan kesatria ya bukan kesatria pengecut ya pengecut dan dia dia sebenarnya tidak berani bertarung dan orang seperti ini sebetulnya tidak layak jadi pemimpin iyalah orang jadi disini sebetulnya harus dipahami para partai politik karena partai politik yang menyiapkan yang mengusulkan mengusulkan kan partai politik mestinya harus menghormati menghargai keinginan rakyat keinginan rakyat itu kan berilah mereka kemewahan untuk memilih kalau memilih berarti kan lebih dari satu bisa dua bisa tiga dan seterusnya tapi tidak dia diminta ke apa datang ke TPS memilih tapi memilih orang yang apa seorang yang tidak bernyawa dimana letak keadilannya dimana letak pilkadanya tapi kalau tadi dikatakan Mbak Ninis Bang Elman bahwa ada gejala bahwa partai-partai itu semakin pragmatis yang penting kami tetap mengusulkan kami pun bisa dapat juga bagian karena kami ikut mengusulkan calon tunggal ini ya kami aman nah rakyat nanti akan kita ninabobokan lagi lah di pilkada berikutnya itu bagaimana ini kan sebetulnya kan kalau masyarakat kan bisa menduga-duga ya kan ini kan terkait sudah sangat terkait juga dengan Pilpres kan ya nah sebetulnya kalau Mbak Benar Pilpres itu kan sebetulnya kan pertarungan kan untuk mau berada di di kubu mana ya tanda kutip ya bukan kubu-kubuan tapi di kubu mana mau ikut di pemerintahan atau ikut di luar betul kan sebetulnya kan gitu ya mestinya mestinya mereka yang tidak menang di dalam Pilpres mereka harus merasa terhormat tetap mengabdi untuk negara tapi di luar untuk menjadi penyeimbang 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 kan karena negara ini juga tidak cukup hanya dipimpin oleh yang memang dalam pemerintah tapi harus ada penyeimbang dan dua-duanya itu sama-sama terhormat sama-sama berguna bukan hanya berguna terhormat bukan hanya berguna terhormat dan sama-sama negarawan nah ini sebetulnya yang harus terjadi nah mestinya kalau itu yang ditempu maka sebetulnya mereka yang tidak tidak menang dalam Pilpres itu mereka harus bangga baik terima kasih sukses buat Anda yang menang kami juga akan berada di luar untuk membantu saudara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat jadi berada di luar ini adalah untuk membantu mereka yang sedang ada di pemerintahan selama lima tahun nanti lima tahun yang akan datang kita tarung lagi kan ini juga mestinya harus tercermin dalam Pilkada ini kalau ini yang kalau cerminan ini ada di Pilkada ini maka bisa dipastikan tidak ada kecenderungan calon tunggal baik kalau ini yang dipegang yang saya masih tidak mengerti itu Bang Elman ketika banyak Pilkada tendensinya akan ada satu paslon padahal kemarin kan kita Pilpres saja kita berani ada tiga paslon apakah artinya kemudian di daerah itu terlalu mundur terlalu primitif tidak berani untuk bertarung sementara di level nasional berani tapi kita harus sudah ada dulu Bang Elman dan saya tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih terima kasih nama-nama si bu sama kami di editorial media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan pengelman pendapat dari para pemirsa Metro TV kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Konawe Selatan Sulawesi Tenggara ada Pak Ahmad Pak Ahmad selamat pagi selamat pagi Pak selamat pagi Pak bagaimana Pak ini ada kecenderungan beberapa daerah mungkin tidak sedikit juga pilkadanya hanya akan mengusung satu paslon dan satu kota kosong Anda melihat ini seperti apa silahkan Pak Ahmad pendapatan kalau saya kalau saya melihat fenomena kota kosong ini sebenarnya kesalahan dari undang-undang partai politik kita Pak undang-undang partai politik kenapa Pak? karena begini Pak terlalu banyaknya partai politik dan persyaratan untuk mencalonkan harus 20% atau sekian persen jadi bagaimana kita mau dapat calon lain kalau tidak mendapat dukungan dari partai-partai besar oh oke jadi kalau partai-partai besar sudah berkoalisi mengusung satu calon partai kecil itu tidak dapat suatu anum dukungan jadi mereka ini seperti kita ini diakal-akali oleh partai-partai besar yang hanya berambisi untuk kekuasaan tanpa memperintukan pentingan rakyat atau kebutuhan kebutuhan daerah jadi maksud Pak jumlah partai politik harus disederhanakan begitu Pak iya Pak kalau partai politiknya sedikit itu tidak ada yang bagaimana Pak ya kalau seperti partai politiknya banyak terus mereka berkoalisi bisa seperti sampai 70% atau 80% ya baik dan yang lain pasti tidak akan berani mencalonkan Pak karena tidak mungkin menang ya baik jadi itu yang akan masalah kalau menurut Anda Pak Ahmad ya iya iya betul Pak baik terima kasih Pak Ahmad sudah berpendapat dari Konawi Selatan Sulawesi Tenggara selamat pagi Pak di belakang Pak Ahmad ada Pak Alfons dari Mau Mere Nusa Tenggara Timur Pak Alfons selamat pagi selamat pagi selamat pagi Pak Alfons di Mau Mere Nusa Tenggara Timur silahkan Pak langsung pendapat Anda Pak silahkan iya pendapat saya bahwa demokrasi itu yang ideal harus memberikan pilihan kepada masyarakat jadi kita contoh Amerika Amerika itu hanya mempunyai dua partai politik tapi masyarakat sudah pasti memilih salah satu di antara keduanya setidak-tidaknya di kalom presiden terus DPR ini membuat undang-undang tidak antisipatif bagaimana Bapak bisa bayangkan kalau terjadi bahwa kota kosong yang menang itu sama dengan PJ PJ yang menang Pak PJ itu tidak ikut pemilu tapi menang ini kan lucu nih lucu demokrasi Indonesia itu yang pertama yang kedua undang-undang ini harus antisipatif merubah misalnya begini mencegah terjadinya satu calon jadi jangan hanya mengatur minimal 20% tapi maksimal 50% jadi ada ada batas maksimalnya ya batas maksimal sehingga mencegah kotak kosong jangan semua partai bergabung di satu koalisi itu tidak boleh ini mencegah masyarakat untuk punya pilihan dan jangan sampai kemudian tidak mau memilih itu lebih parah lagi baik terima kasih Bapak Leon Aksa terima kasih Pak Alfons di Mau Mereh Nusa Tenggara Timur untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Alfons ada Pak Ondo di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bung Eman Saragi selamat pagi Pak Ondo silakan Pak pendapat Anda bagaimana ini fenomena kotak kosong ini Pak ini mencegah kotak kosong ini sulit ya saya kira ini juga termasuk mematikan calon potensial dengan keroyokan ini fenomena pilkada lawan hantu saya bilang Bung Leo karena kotak kosong itu tidak ada wujudnya kalau mau menghindari itu rubah sistem dan permuda syarat mengusung calon misalnya 5% kursi ini 20% ya sulit bila calon independen yang di permuda karena ada usul calon independen di permuda saya juga khawatir takutnya nanti ada calon independen bayaran yang oleh koalisi gemuk itu sendiri yang mengusulkan itu mereka juga ini negara demokrasi atau partai demokrasi karena rakyat tidak bisa dipertesta demokrasi disini bila terjadi di daerah saya Bung Leo saya tidak akan milih mana-mana karena kalau saya pilih kotak kosong dan menang maka itu sama saja saya memilih yang ditunjuk itu karena ini nunggu 5 tahun sehingga ditunjuk oleh pemerintah PLT PLT-nya tidak saja yang kalah tersebut ditunjuk jadi PLT kan aneh juga nantinya kalau begitu jadi menurut saya hal ini adalah harus dirubah sistemnya hati-hati hal ini bisa terjadi di Pilpres 29 bila kotak kosong yang menang nanti di Pilpres maka presiden yang sedang berjalan relatif lagi menjadi presiden berikutnya jadi ibaratnya bisa satu kali gitu loh bisa begitu ya terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda selamat pagi Pak para pemirsa melihat adik tadi mengatakan ini lucu katanya ini aneh bagaimana ya memang pada saatnya kalau bicara kotak kosong itu sebetulnya sama dengan menyingkirkan calon potensial itu pastilah jadi calon tunggal itu itu sama dengan membunuh calon potensial itu udah itu mau dikaji dengan cara ilmu manapun itu sama itu aksi omal ya aksi omal pastilah artinya kan kan tidak ada jaminan kecuali gini calon tunggal ini memang secara alamiah ya secara natural memang dia setengah dewa kalau memang ada calon setengah dewa aduh kita memang langsung begini kita cocok ini bahkan kalau ada calon persidilnya setengah dewa udah deh itu udah udah pasti kita dukung lah tapi pertanyaannya apakah calon tunggal itu kategorinya setengah dewa memang sangat mampu setengah dewa layak jadi udah pasti dia anti korupsi udah pasti dia sangat bineka tunggalika sudah pasti pikirannya dalam hidup ini adalah untuk membangun menjelaskan rakyat hidupnya untuk rakyat ada gak itu kalau itu ada monggo tapi kalau itu gak ada maka kalau ada calon tunggal itu bisa diartikan bahwa dia telah membunuh calon potensial calon potensial dibunuh dengan kroyokan dengan kroyokan dan ini buat rakyat ini tidak adil sangat tidak adil nah memang buat rakyat kan dilematis kalau dia memilih otak kosong maka sama dengan artinya pilkada tahun ini tidak ada pilkada disitu karena harus menunggu lagi 5 tahun yang akan datang sehingga selama 5 tahun pelaksana tugas anda bisa bayangkan kewenangan otoritas daripada pelaksana tugas nah ini ini yang mestinya harus dipikirkan oleh ya presiden lah sebagai pemimpin tertinggi kita kepala negara jadi kalau pandangan masyarakat semakin banyak kota kosong itu artinya kemunduran demokrasi kalau bicara kemunduran demokrasi ya kemunduran pemerintah jangan diartikan kemunduran demokrasi itu hanya kemunduran demokrasi buat leo kemunduran demokrasi itu kemunduran demokrasi buat bangsa dan negara kita harus jeda lagi Bang Elman dan Pak Misa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Elman kalau kita melihat rakyat di daerah ya jadi pusing juga nih Bang mau memilih paslon tunggal tapi bukan yang terbaik dia tidak mau dia memilih kota kosong harus tunggu 5 tahun lagi dengan harus pasrah 5 tahun daerahnya tidak akan maksimal dipimpin oleh pelaksanaan tugas yang bisa mengubah ini siapa Bang? karena kalau melihat parpol-parpol kan kelihatannya kebanyakan pragmatis seperti beberapa orang mengatakan tadi ya sebetulnya kan memang dalam undang-undang pilkada ya maupun undang-undang pilpres ya memang perlu ditambahkan ya seperti kata Pak Alfonso tadi jadi kalau misalnya kan untuk pilkada misalnya kan setelah kan lah minimal 20% kan yang bisa mengusung 20% minimal tapi misalnya harus diubah juga maksimal partai politik 60% gitu ya dari total suara dari total suara maksimal 60% ya ya jangan sampai boleh semuanya gitu kan ya supaya fair kan ini juga mencegah paslon tunggal jadi maksimal 60% jadi ada batas bawah ada batas atas bisa juga itu bisa juga iya kan jadi supaya fair ya jadi jangan juga semena-mena kan jadi jangan saya enaknya jangan pula partai politik ini menganggap dia seba-seba-seba hayo bongko jangan gitu ini juga untuk mencegah untuk apa namanya untuk menyingkirkan calon potensial tadi untuk mencegah kartel untuk mencegah kartel kan kan misalnya kan di Jakarta ini kan ada calon potensial yang yang akhirnya tersingkir juga mungkin di Jawa Barat juga mungkin ada calon potensial yang tersingkir juga iya di Jawa Tengah juga nanti ada calon potensial yang tersingkir di Jawa Timur dan di daerah-daerah lain kan iya mencegah itu dibuat juga batas atasnya jadi maksimal partai politik untuk mendukung satu orang 60% iya jadi pasti gak akan calon tunggal kan atau kalau fenomenanya paslon tunggal dia harus lebih tinggi lagi suaranya dibanding si kotak kosong nah kedua kalau upamanya supaya fair juga jangan juga misalnya nilai calon tunggal sama-sama dengan nilai kotak kosong 50% 51 50% ya jangan kalau kalau calon tunggal ini dia melawan kotak kosong maka dia dibebani lagi dia hanya boleh menang ketika dia mencapai 70% misalnya begitu ya nah jadi kalau kalau bahwanya iya eee tiba-tiba kotak kosong 31% berarti calon tunggal kalah meskipun dia dapat 69% gitu jadi ini jadi supaya fair jangan juga lah supaya sama-sama enak jangan keenakan calon tunggal dia mikir juga ini memang juga fenomena sekarang ini juga masyarakat juga sudah membayangkan jangan-jangan nanti untuk mencegah calon tunggal maka disiapkan juga calon boneka calon boneka atau calon apa itu bayaran kan gitu ini kan kita supaya kemudian tidak kotak kosong ini mungkin juga ini kan ini kan kita kan belum tahu nih siapa calon independen yang sudah lolos jangan-jangan sebetulnya dia tidak lolos tapi karena ini masih masyarakat belum tahu begitu ada bakal calon tunggal dia malu dia takut mungkin disitu ini ini juga ini juga rumor di masyarakat kan benar-benar kan ini terakhir bang singkat saja apa yang kita bisa titipkan kepada pemegang kepercayaan kita sebagai rakyat supaya kemudian tidak ngakal-ngakalin bang ya harapan kita kan gini seperti yang saya utarakan tadi kalau semakin banyak calon tunggal sebetulnya dengan kemunduran demokrasi kan kalau kemunduran demokrasi itu kan bukan hanya kemunduran demokrasi perorakan kemunduran bangsa kemunduran demokrasi juga ya pemerintah nah apakah pemerintah sekarang ini mau dicap eradia terjadi kepercayaan demokrasi kemunduran demokrasi mestinya kan tidak karena masih ada waktu mungkin ada bagusnya presiden memberi arahan jangan sampai ada calon tunggal kan boleh kan walaupun aturannya belum berubah seperti tadi iya gak apa-apa tapi cobalah partai-partai politik juga sekarang ya introspeksi lah karena kalau calon tunggal itu berarti dia tidak menghargai rakyat tidak menghormati rakyat karena rakyat tidak diberi kemauhan untuk memilih tetapi seperti tadi berburu di dalam keun binatang maksudnya kalau ada berburu dalam keun binatang berburu dalam hutan dong ikutan berantara di Afrika gitu saya percaya Bang Elman bahwa para pemimpin parpol masih tetap orang-orang kesatria yang bukan pengecut dan siap bertarung karena di level nasional sudah berani masa di level daerah tidak berani kita tertawa saja bila gue bilang kita harapkan itu terjadi Bang Elman terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi